Bacakan resumen ya Saya bacakan konklusinya ya Bapak Ibu barangkali tadi Pak Bes dan Pak Parti agak terlambat Kemudian ada yang keluar masuk Keluar masuk begitu Ini saya sampaikan Konklusinya saya catat Sudah saya catat akan saya bacakan Resumenya Sehingga nanti ketika Bapak Ibu PPL kedua Hal-hal ini Sudah tidak muncul lagi Oke Yang pertama Teknis edit video Koyok sing up del Nudebat Nudebat Hanya saya ingatkan Jangan sekali-kali memotong video Yang penting Ketika menyampaikan tujuan Pembelajarannya ada yang salah lihat Ini penting Di rubrik Di kisikis rubrik Itu ada video Menunjukkan guru menyampaikan Tujuan pembelajaran Kalau Bapak Ibu memotongnya itu tidak tepat Akhirnya kan tidak kelihatan Tujuan pembelajarannya Itu nilainya 0 Baiknya tolong Memotong-motongnya itu Benar-benar harus rigid Nanti Saya Nanti saya DM Pak Trisno Nanti Pak Trisno bisa Tidak menganggap Teman-teman Oke Yang kedua Editing videonya Disesuaikan dengan Ukin Oke Video yang diunggah Tidak sesuai Sit in oleh Karena itu Saya tadi sampaikan Besok PPR yang kedua Sit innya sekali saja Tidak sanggup Saya harus sit in Saya harus sit in Dua kali Sembilan Kali sembilan Itu saya Berat ini Kerjaannya Baik Yang keempat Mohon dikurangi Pertanyaan-pertanyaan Yang bersifat Klasikal Ya Beri Jedha Kepada Siswa Untuk berpikir Kemudian Siswa diminta Tunjuk jari Kalau tidak Tunjuk jari Sis guru menunjuk Kolok-kolok Yang di pojok belakang Ditunjuk Pojok kiri Ditunjuk Agar siswa Kemang Berpikir semua Jedha Waktu yang diberikan Kepada guru itu Digunakan untuk Merifresh Otaknya Kalau secara klasikal Paling-paling Sengacung Yang tunjuk jari Dan yang Teko-teko Berbicara Manfaat Hanya anak-anak itu Ya kan Yang lain Hilang Sempat Kesempatannya Yang kelima Guru masih terkesan Dominan menjelaskan Nah ini saya Sampaikan Sebaiknya Guru Murang Menurangi Lebih baik Tapi Semua instruksi Ditulis Di LKPD Siswa Disuruh Membaca Instruksinya Cara Mengerjakan Langkah-langkah Mengerjakannya Kalau tidak jelas Baru bertanya Tidak usah Dijelaskan Menghemat waktu Dan guru Terkesan Tidak ceramah Beminang Dan Meningkatkan Kemampuan Literasi siswa Karena siswa Otomatis dipaksa Untuk membaca Pemahaman Yang nomor enam Sebaiknya Guru Tidak Tidak perlu Memotong Kosa kata Baik Apa ya Kemarin Tidak Bagus Tidak Bagus Tidak Baik Separuh Anak Menjawab Tidak Baik Separuh Anak Menjawab Bagus Kebetulan Bagus Baik Artinya Sama Setelah 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 Tidak mau Tidak Kita Makan Ada yang Mandi Kan ini Diksi Tidak Jangan memberi Klu Pokotong Kemudian Saat Sikwa Mendengarkan Audio Video Visual Yang Ditayangkan Melalui PPT Melalui Kayangan Video Discreen Itu Harus Mening Semua Ditingatkan Terlebih Dahulu Tidak Boleh Ada yang Berbicara Tapi Konsepensinya Guru Juga Tidak Berbicara Guru Juga Konsepensinya Tidak Tidak Boleh Berbicara Jangan Sekali Kali Guru Memberikan Instruksi Saat Siswa Sedang Fokus Membaca Dan Mendengarkan Ayangan Sekali Kali Akan Sangat Mengganggu Konsentrasi Siswa Kemudian Ingat Saat Memberikan Memberikan Soal Evaluasi Atau Memberikan Soal Soal Melalui LKPD Diberi Deadline Waktu Bapak Ibu Anak Ini LKPD Tolong Saya Beri Waktu Setengah Menit Untuk Dibaca Petunjuknya Selesai Waktunya Habis Ada Paham Suha Ada yang Mau Ditanyakan Tidak Ada Silahkan Dikerjakan Waktunya 10 Menit Dari Sekarang Kalau Perlu Pasang Timer Kan Ada Timer Timer Yang Di Screen Itu Yang Ditayangkan Di Laptop Kemudian Bisa Ditayangkan Di PPT Itu Pak Itu Pak Pak Timer Itu Jadi Begitu Timernya Sudah Mendekati Kurang Satu Menit Anak Perhatikan Timernya Berjalan Terus Wah Anak Rogi Jangan Pernah Sekali Kali Sudah Selesai Belum Sudah Selesaikan Dulu Ini Sangat Tidak Mendidik Karakter Siswa Jangan Sekali Kali Kalau Bapak Ibu Hari Ini Oke Selesai 10 Menit Rampung Ora Rampung Selesai Tidak Selesai 10 Menit Tarik Jawabannya Besok Hari Besok Esokan Hari Manakala Diberi tugas Dia akan Pasti Akan Berusaha Untuk Menepati Waktunya Karena Kalau tidak Waktu Ah Gek-gek Ditarik Koyowingi Tarik Lagi Terus Tidak Apa-apa Sampai Anak Benar-benar Disiplin Waktu Efektif Tidak Boleh Sekali-kali Guru Uh Belum Selesai Selesaikan Dulu Ya Sudah Selesaikan Nanti Setelah Istirahat Wah Ini Kacau Tidak Boleh Tidak Boleh Seperti Itu Harus Tepat Kalau Perlu Di LKPD Itu Di Instruksinya Itu Petunjuknya Ada Waktunya Waktu Pengerjakan Soal 10 Menit Paling Bagus Lagi Nanti Pak Trisno Kalau Teman-teman Nanti Belum Tahu Nanti Pak Trisno Pasti Pasti Tahu Download Timer Saya Ada Saya Ada Nanti Kalau Kalau Saya Kalau Boleh Nanti Malam Laptop Saya Di rumah Yang Ada Nanti Saya Kirim Timer Itu Kirim Timer Timernya Dipasang Di PPT Anak-anak Waktunya 10 Menit Kerjakan Kurang Titik Kurang Detikan Anak-anak Kurang 50 Detik Setelah Detik Terakhir Tidak Boleh Ada Yang Pegang LKPD Pol Ballpoint Atau Pensil Semua Angkat Tangan Itu Jadi Luar biasa Anak Dilatih Seperti itu Oke Kemudian Tidak 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 Boleh Mengulang Instruksi Tidak Boleh Mengulang Instruksi Di Kelompok Sini Ayo Ini Dibuat Seperti Ini Dikerjakan Sendiri Keser Kesini Lagi Dikerjakan Sendiri Terus Mengulang Seperti Itu Nah Ini Bapak Ibu Berbicara 100 Kalipun Anak Sudah Tidak Akan Mendengar Karena Anak Sedang Fokus Mengerjakan Percuma Bapak Ibu Menjelaskan Atau Memberi Instruksi Apa-apa Yang Lain Kalau Ada Anak Yang Apa Misalnya Mencontoh Milik Teman Dekati Dekati Dengan Dekati Di Kelompok Itu Kemudian Tidak Usah Dengan Keras Tetapi Ditepuk Bahunya Ayo Mas Dikerjakan Sendiri Gitu Saja Tidak Usah Disiarkan Di Kelas Secara Klasikal Mengganggu Teman Yang Lain Gitu Jadi Caranya Adalah Mendekati Secara efektif Di Kelompok Kelompok Atau Secara Personal Seperti Itu Ketika Bapak Ibu Datang Kelompok Kemudian Ada Anak Yang Hang Ngeblank Disentuh Kamu Bingung Ya Ada Yang Perlu Bu Guru Jelaskan Nah Kan Gitu Iya Bu Saya Tidak Bisa Mengerjakan Yang Ini Oke Dijelaskan Di Situ Jangan Dijelaskan Di Depan Kelas Karena Kelompok Yang Lain Barangkali Tidak Perlu Penjelasan Itu Nanti Akan Mengganggu Ini Teknik Berkomunikasi Efektif Dengan Siswa Secara Personal Tidak Tidak Boleh Guru Berbicara Menghagap Papan Tulis Atau Laptop Ini Resum Untuk Semua Dikurangi Tekniknya Banyak Pakai Mouse Wireless Atau Pointer Ada Pointer Yang Hanya Atas Bawah Atas Bawah Next Back Next Back Tapi Ada Yang Bisa Membuka Memakai Apa Ini Bisa Ada Hasil Evaluasi Secara Keseluruhan PPL1 Untuk Bapak Ibu RTP Saya Membukai RTP Bapak Ibu Saya Bandingkan Dengan Saat Sit In Dan Saya Bandingkan Dengan Video Yang Ditunggah Di LMS Mantap 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 Artinya Ada Ada Apa Ada Keselarasan Oh Ini Benar Oh Ternyata Saya Sit In Berarti RPP Memang Benar Benar Sudah Dilaksanakan Sintak Sintak Benar Benar Dilaksanakan Kemudian Editing Videonya Sudah Saya Kira Itu Konklusi Dari Dari Saya Resum Dari Saya Semoga Ini Menjadi Apa Ya Menjadi Perbaikan Untuk Kita Semua Di PPL Yang Kedua Mohon Maaf Bapak Ibu Apabila Saya Memberikan Masukan Kepada Bapak Ibu Terkesan Satu Menggurui Dua Menjatuhkan Dua Membuat Sakit Hati Saya Mohon Maaf Saya Pribet Minta Maaf Pak Bapak Bidhi Apabila Ada Kesalahan Tidak Ada Yang Salah Sangat Terima kasih Pak Bidhi Sudah Mengoreksi Pekerjaan Saya Matersun Saya Dibayar Terlepas Tapi Ini Hanya Guyon Ini Hanya Serius Ini Hanya Intermeso Ini Hanya Guyon Terlepas Saya Dibayar Ini Memang Sudah Menjadi Kewajiban Saya Saya Paling Batal Saya Paling Tidak Tahan Kalau Ada Bapak Ibu Yang Melakukan Hal Yang Kurang Sesuai Terus Saya Diamkan Saja Saya Tidak Tahan Karena Saya Dijitik Untuk Di Awal Sudah Bertahun Tahun Untuk Dibijang Ini Jadi Jadi Mohon Maaf Apabila Terpaksa Pak Trisno Ini Wah Sudah Bagus Saya Tidak Bahasa Bahasa Bagus Iya Tapi Ada Kekurangannya Ini 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 penting Daripada Saya Kekurangan Kekurangan Bapak Ibu Saya Tutup Tutup Begitu Nanti Pas Ujian Pemerga Pas Pukin Dan UKM PPG Oh Kelihatan Kita kan Pernilaiannya kan Silang Wah Ini Kelompok C3 Ini Siapa Ini Dosen Dan Instrukturnya Wah Ternyata Pak Widianto Kan Jadi Saya Tidak Mau Seperti Jadi Kita Harus Menjaga Masing-masing Menjaga Marwah Kita Kita Marwah Kita Sebagai Guru Tetap Saya Harap Saya Berharap Selain PPL Kedua Lebih Bagus Kita Hariannya Oraketang Oraketang Itu Kalau Walaupun Walaupun Cuma Seminggu Barangkali Tiga Kali Coba Membuat RPP Yang Asli Buatan Sendiri Seperti Ini Dipraktikkan Tidak Usah Muluk-muluk Seminggu Tiga Kali Dulu Atau Dua Kali Dulu Atau Kepepetnya Satu Kali Dulu Tapi Membuat RPP Yang Betul-betul Seperti APPL Ini Semudah Dipraktikkan Nanti Saya Akan Memberi Nilainya Gini Saya Sebagai Pala Sekolah Kan Begitu Bagaimana Saya Akan Menilai Bagus Di PKG Di SKP Bagaimana 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 Supervisinya Tidak Jalan Bagaimana Saya Akan Melakukan Supervisi Wong Guru-gurinya Sajat Tidak Mengajarnya Tidak Kesiapan Misalnya Jadi Monggo Bapak Ibu Nanti Setelah Pulang Selesai PPG Lancar Lulus Sukses Saya Harap Menjadi Pioner Di Sekolah Masing-masing Bapak Ada Kesalahan Dari Saya Hari Ini Selamat Kembali Esok Pagi Selamat Beraktifitas Tetap Jaga Kesehatan Yang Penting Jangan Lupa Minum Air Putih Yang Banyak Dan Suplemen Vitamin Vitamin C Dan Vitamin B12 Karena Bapak Ibu Terkorsir Terus Jangan Sampai Tak Begitu Bapak Ibu Mohon Undur Diri Terima Kasih Atas Kepersamaannya Terima Kasih Bapak Ibu Terima kasih 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 Terima kasih